23 Oktober 2024 sedang terlaksananya kegiatan diskusi kelompok program studi bimbingan penyuluhan Islam Pakultas Da'wah dan Komunikasi dengan mengangkat tema Semara MBKM Pakultas Da'wah dan Komunikasi menuju program studi unggul tepatnya di ruang seminar lati 4 gedung A Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kampus Sudirman Winraden Patapalembang berikut liputannya kegiatan diskusi kelompok dengan tema Semarak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Da'wah dan Komunikasi menuju akreditas program studi unggul dilaksanakan di ruang seminar lati 4 gedung A Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Patapalembang pada Rabu 23 Oktober 2024 kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Nur Seri Hasna Nasution MAG selaku Wakil Dekan 1 Manarasmana MSI selaku Wakil Dekan 3 Dr. Irham Falahuddin MSI selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Mutu tenaga pendidik dan mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winraden Patapalembang kegiatan diskusi kelompok MBKM ini membahas tentang program apa saja yang terdapat dalam Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Agama atau Merpati, baik di dalam kampus maupun di luar kampus Kegiatan diskusi kelompok program MBKM bertujuan untuk menyiapkan hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi maupun di luar kampus baik dalam maupun luar negeri Dr. Irham Falahuddin MSI selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Mutu menyampaikan bahwa kegiatan MBKM se-PTKIN telah memiliki dasar hukum dari Kementerian Agama Indonesia Ia juga berharap semua mahasiswa Winraden Patapalembang bisa mengikuti program MBKM di bulan Desember mendatang Supaya mahasiswa aktif untuk kegiatan MBKM maka mahasiswa harus searching di web resmi Kementerian Agama yaitu Merpati Kemenak GoID supaya bisa mengikuti kegiatan resmi dan Merpati Kemenak GoID memiliki platform resmi dari Kementerian Agama sehingga mahasiswa bisa mengikuti program Merdeka Belajar Kamus Merdeka dari semua kegiatan BKP syaratnya dia terdaftar di Pola Bikti kemudian memiliki IPK minimal 3,0 minimal untuk kegiatan tertentu ya dan kalau kegiatan bermata yang sifatnya internasional maka dia harus memiliki nilai tufel di atas 500 yang sifatnya pembiayaan jadi memang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah pengetahuan bahasa, kemampuan bahasa kemudian minat bakatnya di bidang apa, kemudian pilihannya seperti apa sehingga pandemi itu MBKM ini betul-betul memberikan dampak pada proses profilnya bidang kerjanya dan minatnya harapannya setelah kegiatan hari ini kan kita mengadakan kegiatan sosialisasi MBKM dan BIMTEK kreat akun Merpati untuk dosen, mahasiswa, dan prodi harapannya setelah kegiatan ini seluruh mahasiswa di fakultas dawa ini sudah memiliki akun Merpati masing-masing satu, yang keduanya ke depannya minimal 30% dari setiap prodi, mahasiswa di setiap prodi itu sudah mengikuti kegiatan MBKM dan harapannya itu mulai di semester genap tahun semester genap tahun akademik 2024 kemudian yang ketiga, setiap prodi itu menyelenggarakan minimal 30% atau 30% dari 9 program kegiatan MBKM dan yang keempat, harapannya juga minimal 30% dari dosen yang ada di setiap prodi bisa menyelenggarakan, mengikut dalam kegiatan MBKM demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan saya Debbie Melanie Muntri, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Kravat TV memberchaknya 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 Terima kasih.